Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel aku, JarStory. Sebelumnya aku mengucapin selamat tahun baru 2022 untuk kalian para subscriber aku, dan juga buat kalian yang baru aja join di video ini. Mengawali tahun yang baru ini, disini aku mau menghadirkan sedikit muonsa putih pada dinding kamarku, yang mana tema sebelumnya itu Minimalist Dark Grey menjadi Minimalist Dark Grey and White. So guys, ikuti terus videonya sampai akhir ya. Langsung aja disini aku mau keluarin springbed aku dibantu sama ponakanku. Ini aku keluarin aja supaya memudahkan proses pengecatan dan supaya gak kena cat juga. Jadi guys, disini aku gak keluarin semua barang-barang di kamarku, aku hanya keluarkan sebagian aja. Habis itu aku mau keluarin juga lampu TLLD-nya. Ini rak pakaian gawang, aku pindahkan ke tempat lain aja. Barang-barang lain juga aku pindahkan. Lanjut aku keluarkan juga standing mirror-nya. Lanjut aku mau copotin lampu Nainflex-nya untuk sementara waktu. Nah teman-teman, disinilah keuntungan dan kemudahan jika kita memakai klem lampu seperti ini. Karena gak permanen, alias bisa dibongkar pasang. Jika bosan atau mau meripenting ulang dinding seperti yang akan aku lakukan saat ini. Coba kalian bayangkan jika kalian pakai double tape 3M atau semacamnya untuk menempelkan lampu Nainflex ini. Atau kalian mau pasang pakai paku permanen, pastinya akan sangat tidak efisien dan cukup merepotkan saat akan bongkar nanti. Jadi inilah alasanku dibalik penggunaan dari klem lampu Nainflex ini. Disclaimer, aku gak maksa kalian untuk ngikutin caraku seperti ini ya. Karena yang aku lakukan ini berdasarkan dari pengalamanku sendiri. Jadi semuanya aku kembalikan ke kalian. Mau pakai apa aja metodenya, silahkan. Yang menurut kalian simple dan mudah. Nah setelah selesai untuk nyopot-nyopotin dari si klem-nya, disini kita lanjut untuk ke step berikutnya. Nah guys, jadi di video kali ini aku pakai cat tembok merek Apitex yang warna putih. Dan disini ada fitur-fiturnya. Cat ini udah henti jamur dan lumut yang pasti udah bebas merkuri dan timbal. Dan cat ini aku beli di harga 120 ribu rupiah. Lanjut disini aku punya Apitex Biosiddle Wash atau cairan pembahas mie jamur dinding. Fungsi dan kegunaannya yaitu untuk mengatasi jamur pada permukaan tembok atau dinding. Biosiddle Wash ini aku beli di harga 20 ribu aja guys. Jadi pengaplikasian Apitex Biosiddle Wash ini dipakai atau dioleskan ke tembok atau dinding yang berjamur. Lalu didiamkan dan setelah itu dicat dengan menggunakan cat biasa. Lanjut disini aku beli kuas yang ukuran 1 inch. Ini harganya 6 ribu rupiah. Lalu aku beli kuas yang ukuran 3 inch merek Eterna. Ini harganya 13 ribu rupiah. Kemudian disini aku beli amplas panjangnya setengah meter. Ini aku beli di harga 10 ribu rupiah. Oke kita mulai aja prosesnya. Jangan lupa pakai masker dulu supaya aman. Nah untuk tahap yang pertama disini aku bersihin dulu tembokku dari debu, sarang laba-laba dan kotoran-kotoran lainnya. Supaya nanti pada saat pengecatan catnya benar-benar nempel di dinding. Ini aku ngebersihnya pakai bantuan kemoceng. Jadi guys sebelum memasuki musim penghujan, dinding kamarku masih backpack aja. Tapi setelah memasuki musim penghujan, mulai muncul bercak-bercak atau spot putih pada beberapa bagian dinding kamarku. Mungkin aja dikarenakan faktor kelembaban udara yang tinggi di dalam kamarku sehingga tembok kamarku menjadi berjamur. Oke untuk step selanjutnya, disini akan aku tuangkan Afitex Biosiddle Washnya ke piring plastik seperti ini. Dan ini kita buka dulu penutupnya. Dan setelah itu kita tuangkan dulu secukupnya aja, gak usah terlalu banyak. Supaya nanti gak tumpah. Lalu kita tutup lagi. Disini aku gunakan kuas yang ukuran 3 inch tadi. Untuk proses pelapisan dari Biosiddle Washnya ke dinding. Oke langsung aja kita culupkan kuasnya ke dalam cairan Biosiddle Washnya. Lalu kita aplikasikan saja ke tembok yang berjamur. Jadi guys disini aku hanya pakai cairan Biosiddle Washnya ke spot-spot atau ke daerah-daerah yang berjamur aja. Jadi gak semua dinding full aku kasih cairan lapisan ini. Setelah selesai pemakaian atau pengolesan dari cairan Biosiddle Washnya, kita tunggu atau diamkan selama kurang lebih 2 jam sampai dia benar-benar kering merata. Selanjutnya disini mulai proses pengecatan, tapi sebelumnya disini aku aduk dulu catnya. Sebelum nantinya aku campur dengan air dan aku tuangkan di bag atau palet dari catnya. Selanjutnya disini aku bersihkan dulu palet atau bag tempat catnya, supaya tidak ada kotoran atau bekas cat yang tersisa. Lalu aku tuangkan catnya ke dalam bagnya atau paletnya. Lalu aku campur dengan sedikit air. Kemudian diaduk supaya rata cat dan airnya. Dan disini aku menggunakan roll untuk mengecat dindingnya. Jangan lupa diroll-roll seperti ini dulu supaya catnya merata di permukaan rollnya. Jika terasa masih kekentalan, kita tambahkan sedikit air lagi. Oke sekarang kita mulai aja proses pengecatannya. Disini aku mulai roll dari bawah ke atas. Aku roll tipis-tipis aja dulu, selapis demi selapis. Tunggu hingga kering, baru nanti kita lapisi kembali dindingnya masih ada cat lamanya. Sampai dia benar-benar merata dan tidak terlihat lagi cat yang lamanya. Dan untuk tepi dindingnya tidak bisa dijangkau oleh roll, disini aku cat menggunakan kuas supaya hasilnya lebih rapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah tembok bagian sisi ini selesai, kita lanjut ke sisi bagian tembok lainnya. Disini aku copotin dulu lampu LED strip yang udah terpasang sebelumnya, supaya lebih mudahkan dalam proses pengecatan nanti. Nah ini terpaksa aku bongkar supaya nanti catnya benar-benar menjangkau di area tepi-tepi pada dindingnya guys. Jadi guys, pada saat tadi aku bongkar kabel dari lampu LED stripnya, ternyata catnya ikut terkelupas. Jadi disini aku tambal dengan pasta penambal dinding. Oke kita mulai aja proses pengecatan dari tembok atau dinding sisi sebelah sini. Dindingnya juga aku udah bersihkan pake kemoceng sebelumnya. Jadi guys pastikan sebelum pengecatan, dinding kalian sudah benar-benar bersih dari debu dan kotoran ya. Nah disini aku pasang kembali klaim lampunya. Jadi gampang aja guys, tinggal kalian scrupin aja pake bantuan obeng plus. Kemudian disini aku pasang kembali lampu LED neon flexnya ke dalam klaimnya. Aku mulai pasang dari bagian kiri dulu, baru dilanjut ke kanan. Polanya tetap sama, mengikuti dari yang sebelumnya. Nah ini ada ducting kabel, merk NICI, ukurannya 1 inch. Aku beli di harga Rp 5.000 per piece-nya. Jadi nanti aku mau pake ini untuk melapisi kabel dari lampu yang ada di kamarku. Lanjut disini aku pasang kabel ducting untuk melapisi dari kabel lampu LED flexnya. Tujuan penggunaan dari ducting kabel ini supaya kabel tidak terlihat langsung dan kelihatan lebih rapi. Lanjut disini aku pasang kembali lampu LED stripnya ke tempat semula. Karena lemnya sudah tidak rekat, jadi disini aku tambahkan double tape untuk melempelkan lampu LED stripnya ke dinding. Kemudian disini aku pasang juga kabel ducting untuk bagian dari kabel lampu LED stripnya. Supaya area sini kelihatannya lebih rapi juga. . Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton